Selamat siang Pemirsa Di kesempatan kali ini saya sudah mengunjungi Kota Tua Nah, di Kota Tua ini banyak sekali museum-museum bersejarah yang bisa kita kunjungi Ini salah satunya museum yang akan saya kunjungi kali ini Museum Seni Rupa dan Keramik Yuk ikuti saya menjelajah Museum Seni Rupa dan Keramik terletak di Jalan Pos Kota No. 2, Jakarta Barat Museum ini dibangun pada tahun 1870 dan sudah berkali-kali beralih fungsi Seperti pada masa pemerintahan India Belanda dibunuhkan sebagai kantor lewat kehakiman Lalu pada masa kerudukan Jepang dan terjuangan kemerdekaan Indonesia Dijadikan asrama militer Dan pernah juga loh digunakan sebagai kantor wali kota Jakarta Barat Bangunan ini diresmikan sebagai balik seni rupa oleh Presiden Soeharto di tahun 1976 Pada tahun 1990 barulah bangunan ini resmi menjadi museum seni rupa dan keramik Yang pengelolaannya dibawah dinis kebudayaan dan permusiuman DKI Jakarta Sesuai dengan namanya nih Museum ini memajang kurang lebih 500 karya lokal dari berbagai daerah di Indonesia Dimulai dari peninggalan kerajaan Bajapahit hingga dari berbagai negara di dunia Hasil karyanya seperti patung, batik lukis, totem kayu, sketsa, dan lukisan Disini juga terdapat keramik asing yang berasal dari luar negeri Seperti dari Cina, Eropa, Jepang, dan Thailand Halo Mbak, namanya siapa ya? Risa Saya mau nanya, disini kan banyak gedung ini bersejarah Nah, alasan Mbak untuk memilih gedung museum seni rupa dan keramik itu apa ya? Karena pertama kan belum pernah sama sekali kan mengunjungi kesini Nah, terus katanya kan disini banyak koleksi keramik-keramik sama lukisan Jadi pengen aja sih, lihat-lihat dan pengen tahu Kesan-kesan Mbak setelah mengunjungi museum ini? Bagus banget sih, karena koleksinya tuh rapi dan terawat banget Terus gedungnya juga masih bagus banget, masih terawat banget, masih bersih lah intinya Terus kemudian koleksi-koleksinya informasinya juga lengkap Jadi emang menarik banget kalau misalnya pada momen kunjungi kesini Terima kasih, Mbak Oke Bahkan, Wakil Presiden Indonesia ketiga, Bapak Adam Malik Menyumbangkan koleksi keramiknya ke museum seni rupa dan keramik ini Museum ini juga menyajikan informasi mengenai perkembangan seni rupa dan keramik Dari masa ke masa, hingga masa modern sekarang ini Yuk kita nambah pengetahuan, ajak keluarga, sahabat, dan pacar kamu untuk mengunjungi museum seni rupa dan keramik Di sini kamu dapat mengetahui informasi mengenai seni rupa dan tetap mematuhi protokol kesehatan ya Sampai jumpa